Tingkat kesempuhan pasien COVID-19 tinggi, pemerintah kota Cimahi tidak akan memperlakukan lockdown. Hal tersebut dinilai masih efektifnya pemberlakuan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap 2. Meski kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih tinggi, namun sebaliknya tingkat kesempuhan pasien pun meningkat. Dinilai masih efektifnya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap 2, sehingga pemerintah kota Cimahi tidak akan memperlakukan dua hari di rumah saja dan lockdown. Hasil evaluasi saat gas penanganan COVID-19 Cimahi, ada peningkatan kasus kematian akibat COVID-19 selama pelaksanaan PPKM tahap 2 sebanyak 10 orang. Sementara pada PPKM tahap 1 ada 5 orang meninggal akibat COVID-19. PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan, tak cuma kasus kematian yang meningkat, kasus positif COVID-19 juga mengalami peningkatan, namun ditunjang dengan angka kesembuhan yang juga terus bertambah. Terang saja di PPKM ke-2 ini ada peningkatan yang terkonfirmasi, tetapi ada peningkatan yang signifikan juga yang sembuh, tetapi juga ada peningkatan juga yang meninggal. Setelah dievaluasi dilihat, dari yang meninggal itu ada 10 orang selama PPKM ke-2, ternyata indikasinya adalah lansia yang memiliki penyakit bawaan. Salah satunya jantung, itu teknis nanti kita bicarakan di dalam rapat korpo pindah saja. Apakah teknis di rumah dua hari dan sebagainya, nanti teknis. Secara keseluruhan, pemerintah Kota Cimahi mengklaim pelaksanaan PPKM di Cimahi cukup efektif menekan penyebaran kasus COVID-19. Meskipun Presiden Joko Widodo justru mengatakan jika pelaksanaan PPKM Jawa-Bali gagal.